pabrik tank omstrand smash berhenti memproduksi tank serdadu rusia terletak di pegunungan ural rusia pabrik tank omstrand smash produksi tank dan sistem penyebur api berat TOS-1A salah satu rantur andalan serdadu rusia saat lagar duel derby ex-soviet di ukraina TOS-1A yang berbasis pada tank 72 yang sangat legendaris omstrand smash yang pernah menjadi playmaker dalam produksi tank perang dingin era un-soviet berbagi pekerjaan dengan raksasa industri lainnya seperti ural pakani savot dan pabrik maliisev selama perang dingin omstrand smash memproduksi tank 54 atau tank 55 untuk tujuan ekspor hingga akhir tahun 70-an kemudian perusahaan ini bermigrasi jalur produksinya ke tank yang lebih yang lebih canggih yaitu tank T80 omstrand smash menjadi produsen utama T80 hingga tahun 1988 pabrik maliisev salah satu kompetitornya juga memproduksi varian T80 tapi yang menggunakan mesin diesel sedangkan omstrand smash melanjutkan varian T80 original yang bermesin turbin gas karena tersohor kinerjanya yang unggul digunakan dalam pertempuran bersalju transisi perusahaan dari mengekspor T55 ke memproduksi T80 untuk order dalam negeri merupakan perubahan yang menarik dalam strategi biaya kompleksitas dan target pasar angkatan darat usia menjual kelebihan tank T80 mereka ke negara-negara seperti Korea Selatan situs setelah Soviet bubar pabrik maliisev yang saat ini menjadi bagian dari Ukraina yang memiliki persediaan tank besar menggunakannya untuk memenuhi pesanan hingga di tahun 1994 hingga di tahun 1996 untuk order negara Pakistan pesanan besar ini hampir menghabiskan kemampuan produksi pabrik tersebut meskipun T80 adalah tank canggih biaya produksi dan operasionalnya yang tinggi mendorong angkatan darat Rusia dan sebagian besar klien asingnya untuk memilih tank T72 yang lebih lebih ekonomis dan terjangkau versi terbaru dari T72 berganti menjadi nama T90 ditawarkan kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan market internasional model tank T90 A yang ditingkatkan diperkenalkan pada awal tahun 2000-an yang merupakan keberhasilan ekspor utama alutsista Rusia OMS Transmesh mampu beralih ke produksi sipil pascar runtuhnya Uni Soviet perusahaan mempar perusahaan ini memperbarung kendaraan era Soviet dan menyediakan kit update untuk tank T55 dan T80 namun kejatuhan perusahaan tidak bisa dihindari disebabkan karena gagalnya program Black Eagle program ini menghasilkan varian tank T80 dengan turat tak berawak tetapi gagal Great Diamond alias sepi peminat hal ini menyebabkan laju mesin produksi menjadi lambat dan menyebabkan kerusakan fasilitas produksi pabrik tank tersebut pada awal tahun 2000-an Om Transmesh telah menyatakan pilot dan bergabung dengan Uralvagan Savot Uralvagan Savot sendiri bisa mempertahankan bisnisnya karena banjir order untuk keperluan ekspor terutama dari India dan Al-Zazair ini menjadikannya pabrik tank paling aktif secara global dan satu-satunya produksi tank di bekas negara Uni Soviet yang masih eksis hingga tahun 2019 namun angkatan darat Rusia mempertimbangkan untuk memensiunkan tank T80 demi tank T72 yang lebih hemat biaya selama tahun 2010-an namun kinerja superior T80 dalam kondisi cuaca yang sangat keras terutama di wilayah aktrik menyelamatkannya dari penghapusan program tersebut meskipun kebutuhan tank meningkat karena operasi militer khusus atau duel derdi vodka di Ukraina Om Transmesh tidak mendapat amanat dari induknya Uralvagan Savot untuk meningkatkan produksi pembuatan tank pabrik Om Transmesh difokuskan untuk memodernisasi dan memperbaiki kendaraan militer yang sudah pensiun termasuk tank dan alter artileri lainnya Om Transmesh juga mempabrikasi sasis tank T72 menjadi kendaraan penyumbur api TOS 1A yang saat ini semakin viral karena kemampuan uniknya dalam peperangan modern saat lagal duel derbi ek-Soviet di Ukraina memang sih TOS ini menjadi senjataan dalam para sebatu Rusia saat di duel derbi ek-Soviet program tersebut serta permainan permainan tim limiter 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton